Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama channel saya di Hasty Tutorial Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi yang familiar di kalangan para pengguna komputer khususnya bagi yang berhubungan dengan pengolahan data Microsoft Excel sendiri memiliki beragam rumus yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda Nah, kali ini saya akan membagikan 10 rumus Excel yang paling sering digunakan Langsung saja, nomor satu adalah sum Sum ini digunakan untuk menjumlahkan angka yang akan kita hitung Di sini saya akan menjumlahkan nilai Langsung saja, sama dengan kita ketik sum Kemudian kita klik bagian yang akan kita hitung Di cell ini, kemudian di drag ke bawah Tutup burung, enter Nah, jadi ketemu ya langsung hasilnya 974 Kemudian rumus yang kedua adalah Count Count ini digunakan untuk menghitung banyaknya siswa Yang akan Yang ada di kolom ini Jadi kita tidak usah manual ya Cukup menggunakan rumus count Itu nanti dengan sendirinya akan Itu nanti dengan sendirinya akan Ketemu jumlahnya ada berapa Nah, di sini sudah ada data isiannya ya Tinggal kita hitung saja Sama dengan count Kita ketik count Kemudian buka kurung Nah, kita ambil cell Terserah ya, mau ambil yang mana Saya ambil yang ini saja Kemudian di drag ke bawah Tutup kurung, enter Nah, di sini langsung ketahuan ya Jadi jumlah semuanya Di sini ada 12 Jumlah siswa yang ada di kolom ini ya Mudah bukan? Kemudian kita lanjut Yang ketiga adalah average Average itu digunakan untuk menghitung rata-rata nilai Rata-rata apapun bisa digunakan Ini saya membuatnya untuk nilai saja ya Kita menghitung rata-rata nilai yang ada pada kolom di atas Langsung saja sama dengan average Buka kurung Kemudian kita klik di cell yang akan kita hitung rata-ratanya Kemudian kita drag ke bawah Tutup kurung, enter Nah, berhubung di sini Desimalnya di belakang koma ada banyak Maka kita bisa untuk membulatkannya Gimana caranya untuk membulatkan ini? Mudah saja kita klik bagian yang ini Ini untuk memperbanyak Dan ini untuk mengurangi desimal Untuk mengurangi angka di belakang koma Nah, ini sudah dibulatkan ya Hasilnya 81 Ini sudah ketahuan Rata-ratanya ya 81 Kemudian kita beralih ke rumus yang keempat Proper Proper ini digunakan untuk mengganti huruf Huruf yang angka Maaf, huruf yang pertama itu Menjadi kapital Nah, kita menggunakan rumus proper Jadi tidak usah manual ya Sama dengan proper Buka kurung Kita klik di bagian kata yang akan kita ubah Hurufnya Kemudian tutup huruf Nah, di sini I-nya sudah besar ya I-nya besar Kemudian N-nya juga besar Mudah kan Kemudian lanjut Untuk rumus yang kelima Rumus kelima merupakan Upper ya Upper itu digunakan untuk mengubah Mengubah huruf menjadi Besar semua Kita coba ya Sama dengan Upper Buka kurung Kayak yang tadi Kita klik di kata yang akan kita ubah Kemudian Enter Nah, di sini sudah berubah semua ya Semua huruf menjadi huruf kapital Kemudian rumus yang ke-6 adalah Lower Lower di sini Untuk mengganti semua huruf menjadi kecil Tadi menjadi kapital Kalau lower itu menjadi huruf kecil Sama dengan Lower Buka kurung Kayak yang tadi Kita klik di bagian yang akan kita ubah Kemudian tutup kurung Enter Nah, di sini sudah berubah ya Indonesia Negara ku itu Semuanya menjadi huruf kecil Kemudian Huruf Eh, huruf maaf Rumus yang ke-7 Left Mid And Right Left Ini Untuk mengambil Bagian Kata yang paling depan Tiga huruf bagian pertama Kemudian Mid Tengah Right Kanan ya Pertama Left Dulu Sama dengan left Buka kurung Diklik bagian yang akan kita ambil hurufnya Kemudian tutup kurung Enter Oh maaf Ada kesalahan ya Tadi selnya Salah Kita ulang lagi Sama dengan Left Buka kurung Kita klik di bagian Sel Indonesia Jadi kita akan mengambil Tiga huruf Paling depan Yang kiri Kemudian Titik koma Kita Tulis Angka 3 Karena Kita akan mengambil Tiga huruf Yang paling depan Jadi kita tulis Angka 3 Tutup kurung Kita enter Temu ya Itu Ind Kita ambil Tiga huruf Kemudian Untuk yang tengah Kita mengambil Dua huruf Yang paling tengah Sama dengan Mid Buka kurung Klik di bagian Sel Indo Kemudian Kita tulis Angka Berapa ya Empat Misalkan ya Kemudian Tiga Tutup kurung Enter Oh maaf Tadi selnya Juga ada yang Salah ya Kita Ulang lagi Sama dengan Mid Buka kurung Kita klik Di sel Indonesia ya Maaf Bukan yang ini Yang ini Nah Kita klik Kemudian Titik 2 Titik koma Maaf Kita tulis Empat Karena disini Kita mau Ambil Huruf Keempat Huruf O Kone Jadi kita Tulis Angka Empat Empat ya Kemudian Titik koma Lagi Berhubung kita Akan mengambil Tiga huruf Jadi Kita tulis Angka Tiga Titik koma Kemudian Angka Tiga Kone Kita akan Mengambil Tiga Yaitu One Huruf One Jadi kita Tulis Angka Tiga Enter One Itu ya Jadi Kemudian Untuk yang Right Sama Seperti Yang Left Sama Dengan Left Kita Ganti Jadi Right Buka Kurung Kita Klik Di Kemudian Titik koma Kita Tulis Angka Tiga Karena Kita Akan Mengambil Tiga Huruf Paling Kanan Kemudian Tutup Kurung Enter Jadi ya Indonesia Sudah Terpisah Kanan Tengah Dan Kiri Kemudian Rumus Kedelapan Yaitu Line Line Itu Digunakan Untuk Menjumlah Jadi Kata Ini Itu Ada Berapa Jumlahnya Sih Tanpa Kita Harus Menghitung Ini Sudah Ada Rumus Sama Dengan Line Kemudian Buka Kurung Kita Klik Di Angkai Edi Huruf Yang Kata Yang Akan Kita Cari Jumlahnya Ini Sudah Ketemu Jumlahnya Sembilan Kemudian Selanjutnya Kita Ke Rumus Sembilan Round Round Itu Digunakan Untuk Mengubah Desimal Ini Menjadi Di Belakang Koma Ini Kita Bisa Atur Misalkan Kita Di Belakang Koma 2 Jadi Kita Rumus Round Kemudian Diklik Di Bagian Yang Akan Kita Bulatkan Nah Kemudian Titik 2 Kita Tulis Angka 2 Jika Kita Menghendaki Di Belakang Koma 2 Kita Tulis 1 Jika Kita Menghendaki Di Belakang Koma 1 Kita Mencontohkan Yang Di Belakang Koma 2 Sama Dengan Round Buka Kurung Kita Klik Di Angka Ini Yang Akan Kita Bulatkan Kemudian Titik Koma Misalkan Kita Buat 2 Di Belakang Koma Kemudian Kita Tutup Kurung Enter Jadi 15 6 9 Oke Sudah Sudah Ketemu Kemudian Kita Lanjut Rumus Yang Terakhir Yaitu Rumus Kesepuluh Rang Rang Itu Digunakan Untuk Mencari Peringkat Jadi Jika Kita Akan Menghitung Peringkat Siapa Disini Yang Peringkat Satu Kita Bisa Menggunakan Rumus Rang Langsung Saja Ya Ini Sudah Ada Datanya Langsung Kita Hitung Disini Sama Dengan Rang Buka Kurung Kita Klik Di Sell Rata Rata Pertama Kemudian Titik Koma Kita Ketik Rata Rata Pertama Juga Tetapi Disini Dikasih Dollar S Dollar Untuk Mengunci Biar Nanti Ketemu Hasilnya Kemudian Titik 2 Kita Klik Di Sell Rata Rata Akhir Rata Rata Yang Paling Akhir Kemudian Tutup Kurung Kemudian Enter Nah Disini Langsung Ketemu Ya Peringkat 4 Kemudian Ditra Kebawah Langsung Ketemu Semuanya Jadi Kita Tidak Usah Satu Satu Kita Langsung Drak Kebawah Nanti Hasilnya Akan Ketemu Dengan Sendirinya Ini Ketemu Semuanya Rangking 1 2 3 Mudah Kan Kalau Sudah Saya Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh